Terima kasih telah menonton! Kendaraan roda 2 dan roda 4 tidak bisa melintas. Warga yang hendak ke desa Waipaar terpaksa harus memarkir kendaraan dan berjalan kaki 9 km. Begitupun warga yang dari desa Waipaar yang hendak ke ibu kota kecamatan pun terhambat. Sejumlah kendaraan tidak bisa melintas di wilayah itu. Aktivitas warga terhambat, ini warga harus jalan kaki 9 km menuju desa Waipaar, kata penjabat desa Waipaar Marianus Del, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Hingga saat ini, sejumlah warga dan pemilik mobil masih berupaya mengevakuasi truk terbalik dengan posisi badan truk yang menutup ruas jalan sehingga warga tidak bisa melintas. Jalan tersebut merupakan akses satu-satunya bagi warga ke ibu kota kecamatan, namun tidak bisa dilewati karena tertutup badan truk serta semen dan pasir berserakan di badan jalan tersebut. Akses warga bagaimana? Terhambat? Memang akses warga kemarin terhambat, sampai hari ini belum ada, belum memang susul sangat terhambat sekali karena ada beberapa ojek yang belum bisa lewat. Karena mobil masih baran jalan? Mobil masih baran jalan, dan lagi sementara kita lihat sendiri masih asa mantar usai. Jangan lelok Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!